Oke Brother dan ini adalah hasil tes game onlinenya ya saya coba untuk tes PUBG Mobile dan pingnya sangat-sangat stabil sekali di sekitaran 40-52ms dan gak jumping-jumping dan smooth sekali untuk bermanuver nih teman-teman Oh iya pasti kalian kesel banget karena saat bermain game online tapi ping lo gak bersahabat saat push rank ping lo gak bersahabat ya sering naik turun hijau, merah, kuning dan yang paling parahnya lagi tuh kadang triple 9 nih Baik player FF, player PUBG maupun player Mobile Legends pasti sudah pernah ngerasain ngestuck gitu ya jalan di tempat dan pingnya triple 9 Ya kesel sih pengen banting HP tapi jangan teman-teman karena beli HP itu pakai duit bukan pakai ini apa pakai berat teman-teman So gak usah panik ya hari ini karena Bang Vino akan update APN Smartfren 4G terbaru yang pastinya mantap banget buat bermain game online dan sangat stabil sekali Bagi kalian baru pertama mampir jangan lupa disempetin di subscribe terlebih dahulu biar gak ketinggalan video setting APN ter up to date dari Bang Vino So teman-teman gak usah berlama-lama lagi jika kalian sudah subscribe silahkan kalian siapin kopi dan jangan lupa tonton video ini sampai habis gak usah banyak bacot lagi Kita ke setting APN nya let's go Mantap gue Halo guys apa kabarnya jumpa lagi dengan Bang Vino dan seperti di judul video ini kali ini Bang Vino akan update APN Smartfren 4G terbaru yang pastinya stabil sekali buat bermain game online ya Seperti kalian lihat di awal video tadi pingnya sangat stabil dan pastinya anti-luck anti-jumping So gak usah berlama-lama lagi seperti biasanya Langkah pertama teman-teman masuk di pengaturan terlebih dahulu Lalu kalian pilih kartu SIM dan jaringan selulernya Langkah berikutnya kalian pilih kartu SIM yang kalian gunakan untuk paket internet nih misalnya di SIM 1 kalian klik Lalu kalian akan menemui nama titik akses ya disitu kalian klik Dan setelah itu bisa kalian tambahkan APN baru atau tanda bus di bawah itu Dan langkah berikutnya disini kalian bisa isikan Untuk di bagian namanya kalian isikan Tesco Smart Bukan teko ya teman-teman tapi pakai S Tesco Smart Silahkan kalian screenshot yang berwarna pink di bawah itu Karena lebih ringan sekali kalian screenshot ya Untuk di bagian namanya sekali lagi Tesco Smart Ya kalau sudah kalian isikan Tesco Smart kalian simpan dan Kita menuju ke langkah berikutnya di bagian APNnya disini kalian isikan Intercom.net Atau intercom.net ya Kurup kecil semua nih teman-teman untuk di bagian APNnya Oke baiklah kalau sudah kalian isikan intercom.net kalian klik ok atau save Atau disimpan Next disini untuk di bagian proxy nya kalian kosongin Bagian proxy kosongin port nya juga teman-teman kosongin ya Oke Next kalau sudah di bagian selanjutnya di nama pengguna atau username ini juga kalian kosongin saja Dan buat kalian yang baru pertama mampir jangan lupa ayo bantu channel ini tembusin 100.000 subscriber akhir tahun ini teman-teman Dan sandinya juga kalian kosongin ya brother ya Oke di like juga nih jika kalian tidak keberatan tapi ya kalau keberatan jangan Selanjutnya untuk di bagian server nya kalian isikan 208.76.50.50 Oke untuk di bagian server nya disini bisa kalian screenshot 208.76.50.50 Dan selanjutnya untuk di bagian MMSC nya kalian bisa screenshot HTTP.2 garis miring nya 2x MMSC garis miring Oke brother tidak usah berlama-lama lagi kalau sudah kalian screenshot saja atau kalian sambil ngisi di layar seperti juga lebih ringkas Lanjut disini untuk di bagian proxy MMSC Lanjut disini untuk di bagian proxy MMSC kalian isikan 3.83.118.31 dan ingat ini bukan nomor tokel ya brother ya Proxy MMSC nya kalau sudah kalian simpan dan selanjutnya kita menuju ke bagian port MMSC disini kalian isikan 8080 Dan di channel ini setelah setting APN saya coba untuk tes game online teman teman Biar kalian lihat pingin yang stabil atau tidak ya Dan disini untuk bagian MMSC nya dan MMSC jangan pernah kalian otak atik jangan pernah kalian ubah di HP kalian Biarkan seperti bawaan HP kalian ya untuk di bagian MCC dan MMSC nya ini Berikutnya untuk jenis autentikasinya nih brother kalian isikan pub atau cap ya Pasti ada pilihannya di HP kalian pub atau cap Oke dan apabila sudah kalian isikan pub atau cap kalian simpan dan kita menuju ke bagian jenis APN nya Di sini kalian isikan default, MMS, SUPL Untuk jenis autentikasi pub atau cap dan jenis APN nya kalian isikan default, MMS, SUPL Berikutnya untuk di bagian protokol APN nya kalian isikan IP versi 4 atau IP versi 6 Protokol roaming juga sama ya teman teman Protokol roaming sama IP versi 4 atau versi 6 Dan disini untuk operator tidak usah kalian isi jenis EVNO juga kosongin saja Oke setelah itu kita simpan dan kita menuju ke bagian speed test nya Disini mendapatkan speed test nya berapa kita lihat bareng bareng disini Dan ayolah jika kalian belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu teman teman di like juga Biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari Bang Vino ya Dan disini untuk speed download nya sangat ngebut banget 28,62 Mbps Sedangkan untuk upload nya oh my god Oh si 3,37 Mbps nih Dan ini yang paling penting buat kalian pecita game online Untuk ping nya 36ms Seperti biasanya kita langsung coba untuk tes gaming nya Ok, let's go Team match, let's go First point for the red team Original Terima kasih telah menonton!